Untuk urusan hama ulat, kita semua tidak asing dengan insektisida virtaco. Produk dari shengenta yang cukup mahal ini dikenal ampuh dalam mengatasi hama, terutama jenis ulat. Bahan aktif yang paling mendominasi yaitu tiametoxam 200 gram per liter, memiliki sederet kelebihan. Dan yang paling menonjol adalah spektrumnya yang luas dalam mengendalikan penyakit. Berbagai jenis kutu, lalat bibit, banyak jenis ulat, bahkan sampai warang juga bisa dibasmi dengan bahan aktif ini. Kerjanya sistemik sebagai racun kontak dan lambung. Umumnya, fungisida mahal seperti ini hanya membutuhkan dosis sedikit saja dalam aplikasinya. Walau begitu cepat tindakannya, dan memiliki durasi pengendalian yang panjang. Bahan aktif ini juga baik untuk mengendalikan hama penyebab virus kuning atau bule pada tanaman cabai dan sejenisnya, yaitu kutu kebul. Bukan hanya semprot, tiametoxam bisa juga digunakan untuk irigasi akar, karena bisa diserap akar. Metabolismenya lambat pada tumbuhan dan tanah, maka tiametoxam memiliki aktivitas dalam jangka yang panjang. Dalam tanah pun bisa bertahan dari erosi hujan. Keumbulannya yang tidak tertandingi adalah caranya dalam membuat batak dan akar tanaman lebih kuat, dan memungkinkan tanaman tumbuh dengan kuat. Tiametoxam juga memiliki tingkat kelarutan yang besar dalam air, sehingga ia bekerja dengan baik walaupun di bawah kondisi lingkungan yang berbeda. Terutama di lingkungan tanah yang kering. Aktivitas biologinya juga bahkan lebih baik dari kontrol bahan aktif lain seperti imidacloprid. Meski imidacloprid dan tiametoxam ini satu golongan. Namun dalam memberantas hama jenis kutu, efektivitasnya lebih tinggi tiametoxam. Selain dengan pada virtaco, bahan aktif tiametoxam juga bisa ditemukan pada beberapa insektisida berikut. Dalam insektisida tiosam, ada 50% bahan aktif tiametoxam, dan ada tambahan lambda sihalotrin 4%. Tiametoxam bekerja mendominasi dengan cara sistemik, sedangkan lambda sihalotrin bekerja dengan kontak. Biasanya, bahan aktif lambda sihalotrin digunakan untuk mencegah hama pada saat awal tanam. Insektisida racun kontak dan lambung ini berbentuk tepung. Kalau hanya untuk mengatasi hama kutu daun, dosis yang dibutuhkan hanya 0,75 gram saja per liter. Tapi memang, dari segi harga lebih murah. Kemasan isi 200 gram harganya sekitar 100 ribuan. Aktara merupakan insektisida dengan 25% tiametoxam yang sangat efektif untuk mengendalikan hama ulat, kutu daun, kutu kebul, ulat bumi, belalang, wareng, bahkan sampai hama dalam tanah seperti rayap. Formulasinya WG berbentuk tepung, yang bisa digunakan untuk semprot atau kocor. 10 gram fumisida ini harganya sekitar 26 ribuan. Penggunaan 1 atau 2 gram per liter insektisida ini hanya perlu dosis 1 atau 2 gram saja. Pada tanaman cabai, insektisida aktera paling terkenal mengendalikan hama kutu kebul. Dosis 2 gram per liter sudah mencukupi untuk mengendalikan penyakit pada tanaman hortikultura. Dalam konsentrasi tertentu, bahan aktif tiametoxam juga cocok untuk digunakan sebagai fungisida perlakuan benih. Contoh nyatanya adalah dengan insektisida perlakuan benih kruiser. Harganya sekitar 28 ribuan per kemasan 12,5 ml. Hampir sama dengan pestisida perlakuan benih lainnya, tidak terlalu mahal. Formulasinya berbentuk FS atau seperti formulasi F yang konsentrasi bahan aktifnya lebih rendah dari formulasi WP yang bentuknya tepung. Namanya juga hanya untuk perlakuan benih saja. Dengan penggunaan insektisida ini tidak hanya akan melindungi tanaman dari hama, tetapi juga membuat perakaran lebih panjang dan kokoh. Benih tanaman sendiri berbeda-beda bentuknya. Dosis yang disarankan untuk benih jagung dan padi adalah 3,375 ml per kilogram benih. Kalau untuk kedelai 2,25 ml per kilogram benih. Sementara untuk benih cabai, bila dengan kebutuhan 1.500 butir atau sekitar 1 bungkus benih, hanya membutuhkan 3 tetes saja. Bahan aktif dalam insektisida ini ada 2, terdiri dari tiametoksam 10% dan bisultap 50%. Jarang ya, kita dengar insektisida bahan aktif bisultap. Sebenarnya sama saja dengan bahan aktif di mehipo, yang biasanya digunakan untuk pengendalian hama bersayap kecil. Perkemasan 100 gram harganya sekitar Rp35.000. Apa saja jenis hama yang bisa dikendalikan? Di antaranya adalah hama penggerak batang kuning, warang batang coklat, dan beberapa hama sayap kecil lainnya. Dosis pemakaian yang disarankan adalah 1 atau 2 sendok makan, atau sekitar 10 gram per tangki 15 liter. Dalam dektin 30 WG ada 2 bahan aktif juga. Terdiri dari tiametoksam 20% dan emamektin benzoat 10%. Sifatnya sebagai racun kontak dan lambung. Meski wadahnya botol, tapi isinya berupa butiran granul yang bisa didispersikan dalam air. Penggunaannya bisa mengatasi hama kutu daun, juga terkenal mengatasi hama penggerak batang pada tanaman padi. Hama ulat yang ada pada kubis, tomat, dan cabai juga bisa dikendalikan dengan insektisida dektin. Dosis pemakaian yang disarankan adalah 1 gram per liter untuk penyemprotan. Per 50 gramnya, dihargai sekhtiar 80 ribuan. Alika merupakan insektisida yang bersifat racun kontak dan lambung. Bahan aktifnya adalah lambda-sihalotrin 106 gram per liter dan tiametoksam 141 gram per liter. Cara kerjanya sistemik dan kontak. Insektisida ini, bentuknya pekatan yang dapat disuspensikan. Tidak banyak pestisida yang bentuknya ZC seperti alika. Formulasinya merupakan gabungan dari SC yang mudah membentuk pekatan suspensi dan CS yang daya racunnya awet. Ini yang membuat alika makin banyak digemari petani. Pada tanaman cabai, juragan bisa menggunakan insektisida alika untuk mengatasi hama sejenis kutu daun. Dengan dosis penyemprotan volume tinggi dalam konsentrasi 0,2 sampai 0,4 mililiter per liter saja. Jenis hama ulat buah dan kutu kebul juga bisa dibasmi hanya dalam dosis 0,1 atau 0,2 mili saja per liter. Pada tanaman kubis juga bisa mengatasi hama ulat krok. Harga 100 mililiter alika 247 ZC, sekitar Rp65 ribuan. Penggunaan bahan aktif sistemik Tiamethoxam dengan enam contoh produk tadi baik jika diaplikasikan pada masa vegetatif. Dan untuk mengendalikan hama jenis kutu, memang paling baik menggunakan insektisida sistemik karena cara kerja dari kutu tersebut adalah menghisap. Sedikit banyak penjelasan tadi semoga bisa membantu, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menonton!